Upaya untuk meminta ganti rugi atas musibah kebakaran di Malangplasa beberapa waktu yang lalu terus dilakukan oleh pemilik tenan yang juga korban kebakaran Malangplasa. Pemilik tenan bersama kuasa hukumnya melakukan pertemuan dengan pihak manajemen Malangplasa serta kuasa hukumnya. Dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen Malangplasa mengaku ada itikat baik untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tenan yang menjadi korban kebakaran. Setelah melakukan hearing dengan anggota Komisi B DPRD Kota Malang pada Rabu lalu, pemilik tenan yang juga korban kebakaran didampingi kuasa hukumnya Gunadi Handoko dan William Alvin & Partner melakukan pertemuan dengan manajemen Malangplasa dan kuasa hukumnya. Untuk meminta ganti rugi atas musibah kebakaran Malangplasa pada beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini, pihak korban meminta adanya pertanggung jawaban terhadap manajemen Malangplasa untuk memberikan ganti rugi atas kebakaran tersebut. Gunadi Handoko, kuasa hukum para korban atau pemilik tenan mengatakan, Pertemuan tersebut untuk meminta kejelasan terkait status kepemilikan tanah dan bangunan di Malangplasa, serta meminta ganti rugi atas musibah tersebut karena kliennya mengalami kerugian yang cukup besar akibat kebakaran yang terjadi pada 2 Mei lalu. Gunadi menambahkan bahwa terkait permintaan ganti rugi belum ada kejelasan adanya ganti rugi, mengingat manajemen yang hadir belum mewakili PT. Namun pihak perwakilan manajemen yang hadir sudah menampung permintaan tenan dan akan memberikan keputusan terkait ganti rugi setelah RUPS pada Juni mendatang. Kuasa hukum para korban juga memberikan tenggat waktu hingga 10 Juni terkait kejelasan pemberian ganti rugi sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya. Dan intinya memang karena dia tidak bisa mewakilin badan hukum PT. Hakim Setosa, sifatnya hanya menyampaikan, mengusulkan, menampung usulan-usulan kita bagaimana. Tetapi ada satu hal yang tadi perlu saya garisbawahi bahwa statementnya Pak Yudo adalah tetap akan memberikan yang menjadi hak daripada tenan. Jadi yang pertama adalah hak daripada tenan selaku pemilik tanah dan bangunan, itu tetap akan dia kemudir. Kemudian yang kedua, tentu saja ini nanti kepastiannya adalah mereka minta waktu karena pemegang saham PT. Hakim Setosa ini pada tanggal 7 Juni 2023 itu mengadakan RUPS luar biasa dengan agenda pergantian susunan pekulus. Jadi istilahnya mereka reorganisasi. Sehingga mereka sekarang tidak berani mengambil keputusan, tetapi menunggu RUPS. Karena RUPS ini sudah, panggilan resmi sudah dilakukan untuk pemegang saham. Jadi pelaksanaannya adalah pada tanggal 7 Juni. Tetapi kita disepakati, paling lambat, tanggal 10 Juni mereka harus memberikan kepastian kepada kami tentang mulai jadi status termasuk juga kalau memungkinkan adalah penggantian kerugian. Sementara Kuasa Hukum Manajemen Malang Plasari, Tuan Rahmat, mengatakan bahwa ada etikat baik dari kliennya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terkait batas waktu ganti rugi, pihaknya belum bisa memastikan. Pihak Kuasa Hukum Manajemen Malang Plasari juga berharap persoalan ini diselesaikan dengan baik sehingga tidak sampai masuk ke ranah hukum. Kita akan menyelesaikan ini. Ada etikat baik untuk menyelesaikan. Itu saja ya. Kita akan selesaikan ini dengan baik. Nantinya itu. Kira-kira batas waktunya apa? Untuk tandang waktu, batas waktu. Nanti kita saling suka menyurat. Nanti ada informasi dari Pak Gunadi. Itu saja sih. Masuk atas status dan kepemulikan hak tanah dan penggantiannya juga? Semua, semua. Semua. Ini kan tadi dengan pemilik tanah. Kalau dengan pemilik tanah sendiri, seperti apa? Pemilik tanah? CV yang milik. Yang penyewa kan sudah di relokasi. Apakah itu tidak ada. Relokasi kan sudah cukup. Jadi penyewa stand itu kan harusnya urusannya dengan pembeli stand. Eh, pembeli tanah yang dari kita. Kita kepemilikannya hanya kepemilikan tanah itu saja. orang-orang itu menyewa dari pembeli-pembelian 12 orang di waktunya berarti hasil pertemuan hari ini kita harus kita akan buat ini menjadi satu menyamakan persepsi masih banyak lah panjang lah, masih panjang ke depan mesti kita dudukkan yang ini kepemilikannya apa perugiannya berapa kan harus kita dudukkan semua ke depan dari Simonal Fedu mengaporkan